Silahkan Bu Nina untuk paparannya. Pak Tito udah siap ya? Begini, begini. Belum Bu Nina paparan, Bu Nina ada banyak video. Kita putar dulu video biar seger. Boleh lah segeran video dulu Bu Nina ya. Biar kita lihat juga. Jadi apa klunya dari Bu Nina apa nih videonya. Saya selesai dulu. Saya sangat menikmati banget sama videonya Bu Nina nih. Saya selesai dulu. Nah ini kita putar dulu nih video Bu Nina nih. Ini bukan produknya Bu Nina, tapi hasil karyanya Bu Nina ya untuk foto dan video. Sayang burem nih Pak Tito ya. Keluar suaranya Bu Sara ya. Keluar-keluar. Oke ini satu lagi deh, setanggung ya. Kita saksikan. Saksikan lagi, kalau aslinya sih clear banget gambarnya. Nah disini kali burung ya. Saksikan lagi. Tampak. selamat menikmati 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 Pengetahuan saya mudah-mudahan tetap bermanfaat Nah ini Saya share screen Kelihatan enggak Bu? From current page yang sebelah kiri Sebelah kiri, sebelah kiri lagi Nah sebelah kanannya Ini ya Oke bismillahirrohmanirrohim Jadi saya judul presentasi adalah Foto Anda itu bilang apa sih? Jadi sebuah foto itu Kalau orang yang wise bilang bahwa Satu foto itu lebih bisa bercerita banyak sekali Dibandingin kalau kita bicara Jadi satu foto harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita mauin Memberikan impresi sesuai dengan apa yang kita harapkan Nah jadi saya bilang peran foto dalam promosi produk Anda Jadi kembali lagi terutama di saat pandemi Di saat PSBB saat ini peran foto itu lebih penting lagi Banyak kita lihat di WA Group atau di IG atau Facebook maupun di YouTube itu Banyak sekali berseliwaran informasi-informasi produk ya Di online market itu lebih booming ya Jadi foto itu harus bisa mewakili produk Anda termasuk misi dan visi Anda Nah jika Anda itu Pak orang Kan kita ingin di katakanlah di media sosial atau di online shop gitu ya Kalau orang tidak mengenal Anda ataupun produk Anda Terus bagaimana dong kita bisa menjual kan gitu ya Nah kita kan nggak bisa setiap saat bilang Waro-waro bahwa saya ini kayak gini loh Oleh sebab itu kita biasanya menampilkan foto Nah foto harus dapat berbicara Nah tadi Pak Rudy bilang nggak ada yang benar Ataupun salah di dalam sebuah foto Tapi ada juga istilah foto yang bagus dan foto yang kurang bagus Foto yang bagus adalah hal Apa namanya Foto yang tentu saja harus bisa berbicara kan begitu ya Nah apa aja Bagaimana kira-kira kita bilang bahwa foto kita itu bisa bicara Nah pertama adalah objek yang kita jual itu harus jelas Jadi ada fokusnya Entah itu kita jualan Apa namanya Gule, sate Atau hanya kemilan, asinan, ranginang dan segala macam itu Objeknya itu jelas Jelasnya itu bagaimana Ya seperti tadi Pak Rudy bilang Di komposisinya itu dia dominan gitu ya Dibandingin dengan Apa Percal-percil atau Faktor-faktor pendukung gitu ya Entah itu ada Nantinya ada gelas Ada piring, ada sendok dan segala macam Objek tetap harus dia paling jelas Cahayanya juga harus terang Karena apa cahaya yang terang itu Mempresentasikan atau membuat impresi bahwa Makanan kita itu bersih Jadi kalau foto yang Yang buram, yang gelap dan segala macam Sifatnya kayak Apa ya Gloomy dan segala macam Saya rasa itu kurang cocok gitu ya Untuk foto makanan gitu Nah propertinya juga harus mendukung Jadi saya seringkali lihat gitu ya Orang jualan makanan gitu Katakanlah misalnya asinan dan segala macam Itu piringnya tuh Yang ada motifnya gitu Jadi si asinannya sendiri itu Sudah beragam macam sayuran gitu ya Atau katakanlah pecel gitu ya Beragam macam sayuran Eh piringnya juga ribut banget gitu Nah jadi orang pusing melihatnya Jadi hati-hati dalam memilih piring Atau apa namanya Barang-barang kecil-kecil lainnya Sebagai pendukung itu Supaya intinya gak boleh bertabrakan Dengan si produknya Terus alat fotonya juga harus mendukung Saya lihat juga ini Jadi di fotonya itu Di atas taplak meja yang Misalnya kayak rajutan-rajutan Yang berwarna-warni gitu Jadi pusing banget lah gitu ya Jadi itu gak terlalu bagus Gak bagus ya sebetulnya Akhirnya karena kita jadi teralihkan ya Fokus kita teralihkan Akhirnya ngeliatin si taplaknya itu gitu kan Terus juga penempatan objeknya juga baik Ada istilah tadi komposisi Pak Rudy bilang itu agak Mungkin agak complicated gitu ya Kalau kita belajar sekarang gitu Kayaknya itu harus ada sesi khusus Mungkin udah belajar ke Pak Rudy gitu ya Nantinya gitu ya Karena penempatan objek itu Juga ada triknya gitu Tapi paling enggak Yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu atau WMKB itu Kelihatan aja bahwa dia itu dominan Itu aja dulu deh gitu ya Nah terus juga Kesannya adalah bersih dan rapih Terutama karena kita Talking about Makanannya kuliner gitu ya Jadi pastikan piringnya bersih Sendoknya juga gak belepotan Ada di taplak mejanya Atau katakanlah di alas fotonya itu Juga gak ada remah-remah Atau apalah sesuatu yang Menimbulkan kesan Tidak higienis begitu ya Nah jika foto Anda bagus Kan kita pasti akan Pinginnya orang akan melihat Dan mengerti gitu ya Tadi itu sense Semua sense itu bekerja gitu Jadi kita lihat Bentuknya Ih bentuknya cantik deh Oh ukurannya ini sedeng ya Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Oh rasanya juga kayaknya Wah kayaknya enak nih nikmatnya Terus cara penyajiannya Dan segala macam Nah ini semua itu Bisa di build Dari yang namanya Property Lighting Alas foto Dan segala macam Itu bisa di build Dari situ Nah juga akhirnya Orang itu Menjadi tertarik dong Gitu kan ya Kita kan pinginnya begitu ya Nah kalau orang udah tertarik Mengadakan komunikasi Dengan kita Eh Bu Bu Susi Itu kemarin saya tertarik deh Sama itu Castengel Anda Misalnya kayak gitu kan Nah itu kan mulai ada pancingan Ada komunikasi timbal balik Oh iya berarti Foto kita Yang kita Share Entah itu di grup Berarti Dapet nih pancingan Tapi belum tentu closing juga kan Belum tentu Akhirnya dia beli kan Nah jadi Kemudian Kalau untuk Agar orang itu membeli Tentunya kita harus Melanjutkan Melakukan Usaha-usaha tambahan Gitu kan Entah itu nanti Dia akhirnya gak beli juga sih Ditelepon lagi Bu katanya mau beli Ini gimana nih Lagi ada diskon Dan segala macem Nah itu Itu udah masuk ke Dalam strategi Marketing Atau strategi Penggunaan Medsos Lebih optimal Saya pikir itu Adalah Topik yang Berikutnya Tapi kita Ngomong tentang Foto Berarti Akhirnya Foto kita Yang kita katakan tadi Oh foto kita Bisa bicara Nah Peran foto Produk Bagi UMKM Kalau fotonya Itu bagus Dan dapat Memanfaatkan Medsos Yang sebetulnya Cenderung terjangkau Itu kan Pasti akan Bagus sekali Jadi Jadi banyak Fasilitas gratis Yang dapat dimanfaatkan Berbeda dengan Perusahaan besar Seperti tadi Pak Rudy bilang Barangkali masuk TV Atau iklan di koran Atau banner besar Atau billboard Itu tadi Masuk ke Ya LCD itu ya Di billboard Di jalanan Dan segala macem itu Memang Kalau di perusahaan besar Itu ada Yang namanya Marketing Kongs Jadi memang Biaya-biaya Marketing Memang Diput aside Itu masuk ke dalam Memang Biaya yang Diharuskan Tapi kalau Di Apa namanya Di UMKM Di Bisnis kuliner Rumahan Sebetulnya itu kan Banyak Medsos yang bisa Gratisan Kenapa Kenapa Kok kita Nggak Mencoba Itu Ini Menjadi Satu tantangan Bagi Bapak Ibu Yang Memang Jualan Begitu ya Jadi Harusnya Harusnya Bisa Bisa Gitu Jadi Menfaatkanlah Peluang Penggunaan Medsos Secara Maksimal Nah Yang Hebatnya Lagi Kalau Enaknya Lagi Di Bisnis UMKM Atau Kuliner Rumahan Ini kan Kita itu Bermula Dari Lingkungan Kecil Jadi Itu Bisa Kita Besarkan Itu Bisa Kita Kelola Dan Anggap Aja ketika Kita Nawarin Petangga Itu Kayak Testing The Water Maaf Ya Silahkan Udah Silahkan Oke Nah Jadi Banyak UMKM Atau Tetangga Tetangga Saya Yang Saya Lihat Itu Niatnya Coba Coba Dulu Nah Kalau Dimana Di Perusahaan Besar Gak Bisa Coba Coba Itu Ada Biaya Yang Sangat Besar Kalau Perusahaan Besar Mau Coba Coba Nah Tapi Kalau UMKM Indahnya Kan Begitu Bagi Apa Namanya Pengusaha Kuliner Rumahan Ini adalah Ya Kalau Misalnya Memang Ternyata Gak Ada Peminat Ya Udahlah Saya Berhenti Aja Ganti Ke Ini Lain Gitu Kan Ke Menu Lain Begitu Nah Itu Hal Seperti Itu Harus Dilihat Sebagai Suatu Advantage Dari Apa Namanya Pengusaha Pengusaha Kecil Rumahan Ini Jadi Testing Apa Namanya Satu Privilege Malah Justru Nah Sekarang Kita Ngomongin Style Tadi Pak Rudy Mengatakan Banyak Sekali Komponen Dari Sebuah Foto Mulai Dari Sudut Pengambilan Gambar Atau Angle Komposisi Di Komposisi Kita Mengenal Istilah Rule Of Tert Triangle C C curve Paralel Dan Segala Macam Dan Kita Kita Bicara Tentang Sumber Pencahayaan Sumber Pencahayaan Itu Bisa Natural Light Atau Artificial Light Atau Arah Cahaya Dimainkan Di situ Arah Cahaya Dan Juga Salah Satunya Style Style Itu Model Apa Yang Mau Kita Bangun Style Itu Semua Komponen Komponen Itu Sebetulnya Tujuan Akhirnya Membangun Suasana Zaman Dulu Kita Ngomongin Tentang Produk Apa Namanya Yang kita Sebut Dengan Foto Produk Itu Kan Benar Benar Hanya Produk Kita Foto Jadi Entah Itu Sama Box Sama Sama Bag Sama Apa Sekarang Itu Orang Sudah Mulai Agak Sedikit Bergeser Minatnya Dengan Menciptakan Suasana Jadi Produk Kita Itu Dimasukkan Kedalam Satu Komponen Berbagai macam Komponen Diikat menjadi Satu Menjadi Suasana Ini saya Kasih contoh Anda ingin Berbicara apa Jadi Dengan Style foto Yang berbeda Mohon maaf Bu Sarah Ini kelihatannya Sharp Enggak ya Gambarnya Oke Bagus Cukup Ini Jelas Alhamdulillah Ini Saya beli Bakso Pak Pujo Tetangga saya Jadi Ini Baksonya Ini Sama-sama Di tiga foto Ini Sama-sama Bakso yang sama Jadi Bakso kuah Saya minta Memang Baksonya Lima Supaya Saya bisa Duanya Saya mainkan Nah Biasanya kan Baksonya itu Tiga Saya minta Ekstra Nah Yang Foto yang pertama Saya mau Menggambarkan Bahwa Ini loh Suasananya itu Warm Friendly Makanya saya pakai Banyak Kayu-kayu Coklat Dan segala macam Dan ini Biasanya memang Di warung Ini Adalah seperti ini Suasananya Nah Yang kedua Foto yang kedua ini Lebih Kepada resmi Saya ingin Memperlihatkan Bahwa Lebih Edgy Lebih Keren Karena Alas fotonya Saya pakai Kesannya Semen Dan yang ketiga Lebih ke Millenial Jadi Lebih Modern Kita lihat Tadi Pak Rudy juga bilang Tentang angle Sudut pengambilan Gambar Sudut pengambilan Gambar itu Yang pertama Yang pertama Dan kedua Ini saya pakai 45 derajat Yang ketiga Itu saya pakai Flatly Flatly itu Mendasar dari atas Nah Ini sebetulnya Enggak Sembarangan Comot Ide untuk Mengambil Sudut pengambilan Gambar itu Sangat tergantung juga Kepada karakter Dari produknya Kalau produknya itu Flat Rata Itu kita Enggak bisa Ngambil Dari sudut Yang Apa namanya 90 derajat Karena dia Rata Jelek Oleh sebab itu Kita mainkan Sudutnya itu Lebih ke atas 45 derajat Atau Sama sekali 90 derajat Dari atas Yang Gambar ketiga Oke Nah Ini adalah Saya bilang Satu produk Dengan beragam style Ini kembali lagi Tergantung kita Yang kita Mau komunikasikan Itu apa Kadang-kadang Kita mikir Kita maunya Kayak gini Tapi kan orang Kita juga harus Berpikir bahwa Siapa sih Sebetulnya Target market kita Model yang Seperti apa Yang Bapak ibu Pulang Kerja Atau Anak-anak muda Atau memang Tetangga-tetangga Aja Nah itu Bisa dimainkan Stilnya Tergantung kepada Target market kita Makanan sederhana Menjadi mewah Why not Kenapa enggak Saya foto Tumis toge Simple Asinan Simple Rangginang lagi Nah tapi Kalau kita itu Memainkan Berbagai macam Komponen Mulai dari Pemilihan Property Saya memilihnya Di sini adalah Serba putih Putih Menggambarkan Bahwa itu Stilnya itu Modern Meskipun Memang Bendanya Atau produk kita Itu sederhana Nah yang berikutnya Adalah Makanan rumahan Dan juga sama Soto Leli goreng Dan Lontong sayur Tapi saya Mengambilnya Adalah Stilnya itu Lebih kepada Warm Rumahan Humi Dan kalau Warm Atau humi Itu biasanya Cenderung Kita lihat bahwa Ini makanan-makanan Yang memang Panas Dimakannya Jadi soto Panas Leli gorengnya Juga panas Lontong sayurnya Panas Jadi terbangun Suasana Seperti itu Nah ini Saya bilangnya Style tradisional Atau Kejadul-jadulan Karena yang lontong sayur Saya pakai Propnya itu Kalau Tolong diperhatikan Prop pendukungnya Itu adalah Apa namanya Kaleng Atau Gelas Dan teko Kaleng enamel Zaman dulu Yang Yang foto Ketiga Juga Ini Apa namanya Sendoknya Juga sendok Enamel Zaman dulu Foto Kedua Juga Seperti itu Nah ini Saya ingin Memperlihatkan Ini satu Saudara Ini Satunya Cireng Crispy Yang satunya Cireng Isi Ayam Pedas Saya pakai Ini Supaya Untuk Pembelajaran Juga Lebih mudah Kita Melihat Style Jadi Saya Jejerin Seperti ini Yang pertama Saya pakai Style Yang putih Dengan hitam Dimana Ini Kesannya Egy Apa namanya Modern Tapi yang kedua Saya kasih Style Lebih kepada Tradisional Dua-duanya Nggak ada yang Salah Dua-duanya Kalau saya bilang Sama indahnya Tinggal kita Mengkomunikasikan Kembali lagi Siapa target market Kita Mau Seleranya Seperti apa Silahkan Dikembangkan Sendiri Kira-kira Pengaturannya Seperti apa Ini Saya Tekankan Di sini Adalah Terutama Di permainan Cahaya Tadi Pak Rudy Juga Sudah Katakan Bahwa Yang namanya Fotografi Memanfaatkan Sebaik-baiknya Sumber Cahaya Arah Cahaya Yang foto Yang pertama Ini adalah Ketan Duren Saya pakai Alasnya Batik Yang udah Faded Dan fotonya Juga agak-agak Faded Karena Ingin menembulkan Kesan bahwa Ini adalah Makanan yang Udah dari Zaman dulu Dan Sumber Cahaya Adalah Dari Belakang Dan Samping Itu Disebutnya Rim light Agak Kebelakang Samping Nah Yang kedua Adalah Ini benar-benar Front Itu Dari Belakang 100% Apa Namanya Menerangi Produk kita Itu Dari Arah Cahaya Yang Berlawanan Dengan Si Tukang Foto Itu Namanya Backlight Istilahnya Backlight Nah Backlight Ini Banyak Digunakan Oleh Tukang-tukang Foto Yang Katanya Itu Lebih Indah Menampilkan Produk Dibandingin Kalau kita Itu Arah Cahayanya Justru Dari Tempat Berdirinya Tukang 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 Jadi Kita Berhadapan Secara Ini Lebih Bisa Membantu Produk Kelihatan Teksturnya Dibandingin Kalau kita Itu Arah Cahayanya Itu Di tempat Kita Berdiri Dan Yang ketiga Adalah Saya pakai Natural Light Ini Cahaya Matahari Yang Kena Daun-daun Jadi Di sini Agak Belang-belang Begitu Jadi Saya ingin Menimbulkan Kesan Bahwa Surabi Ini Bisa Dimakan Suri-suri Pakai Teh Dan Di Beranda Atau Di Teras Rumah Jadi Kembali Lagi Yang Namanya Itu Kita Membangun Suasana Mohon Maaf Ini Apa Oke Nah Ini Saya Kasih Contoh Foto Dari Produk Yang Kemarin Saya Bantu Foto Ini Punya Ibu Teman Saya Seorang Ibu Teman Saya Begitu Yang Gambar Pertama Ini Saya Sengaja Memperlihatkan Bumbu Pecelnya Itu Karyasinya Seperti Ini Jadi Ada Pedas Manis Dan Sedang Gitu Jadi Ini Dan Ada Yang Sudah Dibuka Ini Kalau Bumbu Pecelnya Dibuka Ini Kayak Gini Bentuknya Dan Dimakannya Dengan Sayuran Terus Yang Kedua Saya Juga Seperti Itu Tapi Saya Tambahkan Dengan Bumbu Yang Kira Kira Mendukung Ada Kacang Ada Ada Daun Jeruk Ada Cabai Begitu Ya Dan Di Mangkok Dari Sambal Pecel Yang Sudah Dibuka Ada Daun Jeruk Jadi Memperlihatkan Bahwa Ini Harum Nah Yang Foto Yang Ketiga Saya Lebih Menekankan Kepada Setelah Ini Ketika Digunakan Bumbu Pecelnya Ini Kayak Gini Jadi Dimakannya Dengan Kerupuk Terus Bumbu Pecelnya Ada Di Belakang Terus Ini Terbuat Dari Pecel Itu Didukung Oleh Sayur Sayuran Seperti Itu Jadi Sekarang Kita Nggak Akan Bisa Tahu Foto Mana Yang Lebih Bagus Atau Mana Yang Kurang Bagus Kalau Kita Tidak Membandingkan Ini Sebagai Suatu Pembelajaran Bahwa Yang Disebut Foto Yang Kurang Bagus Itu Kayak Gimana Yang Tadi Saya Bilang Jadi Ini Yang Dishare Dengan Oleh Apa Namanya Teman-teman Atau Warga Di Perumahan Saya Begitu Coba Kalau Kita Lihat Apa Pendapat Bapak Ibu Dari Kalau Kita Menganalisa Dari Berbagai Poin Yang Saya Tadi Di Awal Sudah Bilang Bahwa Yang Menjadi Poin-poin Dari Apa Ya Poin-poin Penting Untuk Membuild Atau Membangun Karakter Foto Yang Baik Sebetulnya Seperti Apa Nah Ini Contoh Contoh Foto Terutama Foto Yang Ini Begitu Ini Belepotan Seperti Ini Dia Jual Bubu Pecel Juga Jadi Tolong Jangan Tolong Dipikir Ulang Lagi Untuk Men-share Foto-foto Yang Ini Kayak Gini Kan Gak Jelas Dan Ini Juga Kurang Bagus Dan Orang Ada Yang Bilang Bahwa Ya Curang Bu Nina Terang Aja Fotonya Bagus Karena Kan Pakai Kamera Yang Bagus Enggak Foto Saya Itu Pakai Jadi Gak Ada Alesan Bapak Ibu Gak Bisa Ngambil Foto Bagus Kalau Pakai Handphone Saya Sudah Membuktikan Itu Dan Insya Allah Memang Bapak Ibu Setuju Bahwa Foto-foto Yang Tadi Saya Share Itu Cukup Baik Jadi Harusnya Harus Mau Belajar Harus Mau Belajar Demi Kemajuan Apa Namanya Usaha Bapak Ibu Sekalian Kan Begitu Ini Saya Kasih Contoh Beberapa Foto Yang Menurut Saya Kurang Sellable Produknya Yang Pertama Terlalu Crowded Apa-apa Ditaruh Di situ Dan Distorsi Yang Namanya Distorsi Begini Bapak Ibu Kalau Kita Kasih Katakanlah Itu Yang Kita Lihat Apa Namanya Teko Teko Yang Di belakang Itu Kan Kelihatan Miring Nah Itu Yang Namanya Distorsi Kenapa Kok Bisa Distorsi Karena Kamera Di Handphone Biasanya Wide Angle Jadi Ketika Kita Mengambil Foto Itu Coba Nanti Bapak Ibu Ngambil Foto Ini Belajar Ya Apa Namanya Tes Di rumah Sendiri Sendiri Ngambil Foto Glass Ada Beberapa Glass Gelas Agak Tinggi Terus Difoto Coba Nanti Bapak Ibu Perhatikan Itu Kan Nanti Kelihatan Si Apa Namanya Glass Itu Miring Ke Kanan Ke Kiri Nah Itu Namanya Distorsi Dan Dalam Foto Yang Fotografi Yang Baik Tidak Boleh Ada Distorsi Seperti Itu Ada Teknik Teknik Yang Untuk Mengurangi Distorsi Jadi Yang Foto Yang Kedua Adalah Ini Tadi Saya Bilang Foto Yang Baik Fokusnya Jelas Apa Yang Mau Kita Jual Foto Yang Kedua Ini Apa Yang Mau Dijual Coba Tebak Tebatan Mau Timunnya Mau Tahunya Mau Tomatnya Mau Ikannya Mau Apanya Terlalu Crowded Kayaknya Saya Terlalu Crowded Jadi Barangkali Berasnya Barangkali Karena Itu Nasinya Kayaknya Pulen Ternyata Enggak Yang Dijual Adalah Si Ikannya Ini Ikan Bandeng Tulang Lunak Nah Yang Ketiga Itu Juga Gak Cocok Makanan Alasnya Biru Kayak Gitu Terus Belakang Belakangnya Ini Makan Di Aman Apa Gimana Jadi Membangun Suasananya Kurang Tepat Ini Saya Yang Moto Ini Bapak Ibu Jadi Kalau Saya Cerca Sendiri Foto Saya Foto Kerupuk Dari Anak Saya Dari Lampung Tapi Gelap Nah Ini Yang Kayak Gini Teknik Pencahayaannya Kita Harus Perhatikan Kenapa Foto Itu Penting Karena Foto Itu Kalau Berdiri Sendiri Ya Dia Begitu Meskipun Memang Gunanya Itu Banyak Sekali Seperti Tadi Saya Bilang Harus Bicara Mengenai Produk Kita Tanpa Kita Terlalu Banyak Woro Nih Foto Saya Produk Saya Kayak Gini Baru Nanti Dibarengin Dengan Apa Skrip Atau Copywriting Dan Segala Macam Tentunya Penting Tapi Turunan Dari Foto Sendiri Itu Sebenarnya Banyak Jadi Kenapa Foto Itu Penting Kita Bikin Foto Yang Bagus Contohnya Adalah Menjadi Label Product Jadi Saya Ambil Ini Foto Yang Di Kiri Ini Membangun Suasana Bahwa Dia Kayak Di Dapur Akhirnya Sama Teman Saya Itu Dipakai Diambil Gambarnya Di Crop Dan Ada Di Blur Sebagian Itu Menjadi Foto Buat Produknya Dia Apa Label Buat Labelnya Jadi Kalau fotonya Jelek Masa Labelnya Itu Label Kan Akan Nempel Terus Setiap Produk Jadi Gak Boleh Jelek Foto Menjadi Flyers Ini Saya Kasih Contoh Dari Foto Foto Yang Tadi Saya Foto Bakso Yang Tadi Saya Sudah Tampilkan Di Depan Ini Bisa Menjadi Flyers Gaya-gaya Cover Majalah Begitu Jadi Spicy Meatballs Dari The Best Chef In Town Misalnya Ngomong Kita Bisa Ini Saya Permainkan Ini Saya Mainkan Ini Bahasa Bahasanya Keren Bahasa Inggris Wild Sale Up to 50% Yang Kedua Itu Lebih Elegan Lebih Resmi Warung Pak Pujo Canlock Terus Yang Foto Ketiga Sedikit Lebih Playful Lebih Hidup Dan Segala Macam Tapi Intinya Adalah Bahwa Foto Yang kita Hasilkan Itu Bisa Mempunyai Turunan Yaitu Flyers Jadi Foto Yang Baik Flyers Desainnya Bagus Dan Segala Macam Bisa Punya Jual Yang Lebih Baik Kumpulan Foto Bisa Menjadi Video Itu Hanya Salah Satu Contoh Bahwa Foto Foto Yang Bagus Itu Bisa Kita Kumpulkan Menjadi Satu Video Dikasih Musik Atau Dikasih Narasi Atau Dikasih Tulisan Dia Akan Lebih Powerful Karena Melibatkan Indra Pengelihatan Dan Pendengaran Sekaligus Jadi Akan Lebih Hidup Dan Lebih Menghibur Misalnya Katakanlah Pemilihan Musiknya Begitu Pemilihan Musiknya Cheerful Dan Segala Macam Itu Kan Pasti Otak Kita Meramunya Itu Menjadi Suatu Produk Yang Menggembirakan Begitu Lebih Informatif Karena Ada Tambah Dapat Ditambahkan Dengan Tulisan Dan Lebih Variatif Sehingga Tidak Membosankan Saya 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 Begitu Materi Utama Saya Bu Sara Pak Tito Itu Adalah Sharing Dari Pengalaman Dan Sedikit Pengetahuan Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa Diambil Manfaatnya Begitu Saja Oh Satu Wia Group Itu Tetap Kita Munculkan Dengan Informasi Yang Usual Untuk Orang Lain Jadi Jangan Sampai Kita Setiap Kali Sharing Hanya Jualan Tentang Lama-lama Kita Diusir Dari Grup Barangkali Gitu Orang Mau Jualan Aja Ngabisin Kuota Tapi Kalau Kita Nge-share Quotes Yang Indah Atau Doa-doa Orang Akan Lihat Bagus Doanya Plus Gambar Foto Kita Gambar Produk Kita Jadi Itu Salah Satu Cara Untuk Katakan Hipnotis Memperkenalkan Produk Kita Dengan Lebih Friendly Jadi Saya rasa Itu Sharing Saya Disini Bu Sarah Pak Tito Terima kasih Banyak Atas Kesempatannya Masih ada Video Ada Dari Pak Tito Satu Sepuluh Detik Silahkan Ngobrol Bu Ini Ada Videonya Lagi Yang Yang Ini Yang 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 Kartofel Yang Yang Kecil Itu Pak Yang Kiri Kartofel Ini Kartofel Bukan Pak Yang 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 mana Nomor Dua Gambar Roti Di atas Pak Ya Kiri Itu Benar Yang Kiri Bukan Pak Bukan Pak Tito Yang Ini Bukan Bukan Katanya Pak Tapi Soke Ini Bagus Juga Kok Yang Kiri Ini Bukan Oh Sayangi Roti Ini Tadi Udah Itu Tadi Udah Bunina Itu Bukan Bukan Satunya Ini Ini Yang Kiri Yang Kiri Bukan Yang Itu Yang Bakery Nah Ini Itu Oke Ini Pak Bagaimana Uniknya Hasil Karya Foto Yang Dikemat Ada Quotes Ini Ada Quotes Tabaran Adalah Harta Yang Baik Ada Suaranya Gitu Ya Oke Kali Ini Itu Udah Tadi Yang Kartofel Bagus Juga Coba Kartofel Yang Ini Kartofel Oke Malah Kali Yang Ini Selamat Pagi Pagi-Pagi Sudah Dapat Kiriman Pesanan Saya Ini Dari 69 Bakery Pak Nur Hidayat Di Amarta Coba Kita Buka Isinya Apa Kotaknya Cantik Sekali Nah Ini Pesanan Saya Bronis Coklat Yang Rasanya Lezat Sekali Selamat Mencoba Terakhir Ini Kayaknya Yang Bicara Bukan Endoser Tapi Fotonya Yang Bicara Padahal Mengendorse Keren Oke Baik Patito Bagus Sekali Penjabaran Dari Bu Nina Dan Tadi Pak Rudy Lalu Bu Nina Tadi